Langkah pertama hubungan ujung positif baterai 1 dan ujung negatif baterai 2 Agar posisinya tidak berubah dan lebih stabil, rekatkan kedua baterai tersebut menggunakan lakban Langkah kedua hubungan ujung kabel yang terpasang pada lampu 1 dengan saklar Sementara ujung kabel bagian lainnya dipasangkan ke lampu 2 Langkah ketiga hubungan ujung kabel lampu 2 ke ujung negatif baterai Langkah keempat hubungan ujung kabel yang terpasang ada saklar ke ujung positif baterai 1 Langkah kelima setelah terhubung dalam satu sirkuit, nyalakan saklar Kesimpulannya, pada rangkaian 1, apabila saklar dalam keadaan terbuka, maka lampu mati Sedangkan jika saklar dalam keadaan tertutup, lampu menyala Begitu pula dengan rangkaian kedua Pada rangkaian 1, bila menggunakan satu baterai, maka lampu menyala, redup Begitu juga dengan rangkaian kedua Pada rangkaian ke satu, bila satu lampu diputus, maka semua lampu akan ikut mati Namun pada rangkaian kedua, bila satu lampu diputus, maka lampu yang lain masih bisa menyala Bila satu lampu diputus, maka lampu diputus, maka lampu diputus, maka lampu diputus, maka lampu yang lain